Kebijakan minyak goreng satu harga tidak berjalan mulus. Minyak goreng kemasan dan curah justru menghilang dari peredaran. Minyak goreng yang tersedia masih harga lama, yakni dijual Rp20.000 per liter, seperti di Tangerang, Banten dan Medan, Sumatera Utara. Pengumuman pemerintah yang memperlakukan harga minyak goreng murah justru membuat keberadaan minyak goreng langka sejak sepekan terakhir di Pasar Kelapa II Kabupaten Tangerang. Meskipun ada, para pedagang menjualnya dengan harga lama karena stok yang tersisa merupakan minyak goreng dengan harga lama, yakni Rp20.000 per liter. Mahalnya minyak goreng membuat warga maupun konsumen enggan untuk membeli. Sekarang saya nggak jual karena barangnya juga nggak ada. Nggak ada barang. Terus kalaupun masih jual, masih di harga yang ini, di harga yang lama, di pasaran malah lebih mahal harganya. Cari ini, itu Alfa Indomart yang harga standar nggak ada. Kosong semua. Malah susah sekarang nyari minyak. Kelangkaan minyak goreng serta masih banyaknya pedagang yang menjual harga minyak goreng di atas Rp20.000 juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Para pedagang peralasan menghabiskan stok lama menjadi penyebab warga kesulitan. PD Pasar Kota Medan membenarkan saat ini kondisi minyak goreng di pasar tradisional di Kota Medan masih sulit didapat. Jikapun ada, harga masih tinggi. Monitor untuk di pasar, saat ini sangat kosong. Buminya sangat kosong dan ini sangat terbantu jika ada pasar murah di setiap pasar. Jangan harganya murah, tapi barangnya nggak ada. Percuma juga kan. Kalau bisa barangnya ada standby terus, harga pun kalau bisa dituruni lagi. Tim Liputan Kontributor Ainews melaporkan.